Halo assalamualaikum guys gimana kabarnya guys semoga sehat selalu ya baik-baik saja dimurahkan rezeki nya disehatkan badannya dilancarkan segala urusannya guys Oke guys kali ini saya mau membuat video untuk proses pemancangan tiang panjang ya guys ya tiang panjang atau spunpel diameter 500 kes ini menggunakan hammer DD56 ya guys ya jadi ini proses dari awal untuk pengangkatan tiang panjangnya sendiri yang dilakukan oleh krensani ya sani SCC 600a strip lima guys nah ini untuk krunya ini untuk bikin pinjaman ya kita bikin pinjaman jadi biar enggak lari titik koordinatnya guys Oke seperti itu guys prosesnya seperti itu guys mari kita saksikan guys biar enggak lari titik koordinatnya sendiri yang panjang oke hammer area masuk guys ya diangkat ya guys ya agak diswing dikit guys biar tiang panjangnya itu ada di pinggir ya guys ya jadi kita enggak perlu mengikat bagian depan tiang panjang ya guys ya ini untuk pemancangan tiang panjang saya sendiri ini cuma single file ya guys ya jadi tiang panjangnya enggak di sambung atau di join karena disini tanahnya lumayan keras guys tuh kita ngepasin titiknya oke udah pas sama titik koordinat di cek dulu untuk eh titik koordinatnya nah itu di cek pake waterpast ya guys ya di cek pake waterpast sama krunya nah ini tanahnya kalau yang lapisan atas tuh lumayan lumayan lunak ya guys ya jadi ini tanahnya ini timbunan guys tuh lumayan lunak tapi kalau udah dapat berapa-berapa meter nanti keras dia guys tanahnya guys emor mulai diangkat guys di cek lagi untuk verticality nya guys di cek biar verticality nya itu sempurna ya guys ya hai 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 jadi satu kali pukulan kita cek untuk verticality nya untuk memastikan apakah tiang panjang itu lurus apa kurang geser kanan atau kiri ya untuk verticality nya tuh sling palnya diturunin Oke seperti itu guys dicek lagi guys tuh teman-teman pada eh langsir tiang panjang ya guys ya tuh prosesnya lagi melepas sling buat angkatan tiang panjang ya guys ya atau biasa kami sebutu sling pal ya guys ya kalau sebutan proyek itu itu pemegang lambang besar ya guys ya untuk melepas laba-laba ya guys ya tanahnya masih agak lunak ya guys jadi untuk hamer sendiri tuh belum bisa hidup atau belum bisa bunyi normal guys karena tanahnya masih lunak nanti kalau udah ketemu tanah yang agak keras otomatis si hamer itu akan berfungsi sebagai mana sepertinya ya guys ya ini ADN nya guys atau administrasinya nih guys yang mencatat blow atau pukulan berapa pukulan atau hitungan pukulan hammer ya guys ya oke guys kalau tanahnya udah mulai keras ketemu tanah yang agak keras ya hamer nya bunyi ya guys ya tuh ini kedalamannya 5 meter guys jadi kalau udah kedalaman 5 meter si hamer ini ini akan hitung ya guys ya 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 udah ketemu tanah yang keras nih guys jadi untuk penurunan yang panjangnya atau masuknya ke dalam tanah itu agak pelan ya ya sedikit-sedikit mungkin satu pukulan bisa 3 cm sampai 5 cm ketemu tanah keras jadi jadi kalau hammer diesel udah bunyi seperti ini aja ya kalau hidup ya itu yang pekerja nya itu kayak yang pakai baju merah itu yang pemegang tambang kecil itu guys yang mengendalikan hammer nya jadi nanti kalau sudah tiang panjang sudah level tanah rata sama tanah nanti tugasnya yang pakai baju merah itu nanti untuk menarik ya kita menarik tambang biar hammer nya itu berhenti guys nah kalau ini administrasi nya ini guys nih guys ini tugasnya menghitung kukulan guys oke 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 kita menghitung nya per 50 cm atau setengah meter nanti ditulis guys nah seperti itu nanti kalau sudah sampai level 7 meter itu langsung ditulis guys ini ini dicapas guys ini namanya record recording atau proses untuk mendokumentasi pekerjaan panjang yang tidak oke ya guys ya sekian dulu ya guys ya untuk videonya nanti dilanjut ke part 2 nya guys ke part 2 jadi saya doakan semoga para penonton selalu diberi kesehatan diberi kemudahan diberi pelancaran dalam melakukan urusannya ya guys ya oke terimakasih guys untuk yang sudah menonton video saya saya ucapkan Bila Taufik Balik Raya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh